Pemirsa dua pabrik penyulingan minuman keras jenis cap tikus yang berada di Gorontalo Utara, digerbek petugas Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara. Dari penggerbekan petugas mengamankan dua orang pemilik pabrik dan menyita puluhan liter miras yang siap edar. Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara menggerbek pabrik penyulingan minuman keras cap tikus di desa Molonggota, Kabupaten Gorontalo Utara. Petugas menemukan pemiliknya sedang melakukan penyulingan minuman keras. Petugas menggerbek dua pabrik milik JM, warga desa Molonggota dan SW, warga desa Bohusami. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dua jerikan miras siap edar dan warga yang diruga menjadi pemilik. Kemudian miras jenis cap tikus hasil produksi dipasarkan di Kecamatan Gentumaraya dan juga keluar Kabupaten Gorontalo Utara dengan harga per satu galon atau isi 25 liter sebanyak 450 ribu rupiah sampai dengan 500 ribu rupiah. Petugas dilakukan petugas untuk menciptakan situasi kampitmas yang kondusif, khususnya menjelang bulan Ramadan. Afriato Usman melaporkan dari Gorontalo.